Halo Taurus, selamat datang di Bacaan Bonus. Kali ini saya akan menggunakan yang disebut dengan Archangel Power Tarot Cards, sebuah aplikasi. Dan karena aplikasinya menuntut saya untuk mengacak satu persatu cukup lama, saya mengacak tanpa saya rekam, supaya bisa lebih menghemat, katakanlah, waktu untuk menonton. Dan ini sebarannya adalah Celtic Cross, seperti sudah terlihat di sini. Seperti biasa, dimulai dari tengah, kemudian yang pink ini adalah yang crossing, jadi masalahnya apa. Kita akan baca yang 4 ini, cross-nya dulu, baru kemudian kita tambah 3 ke 4 kata tentang diri sendiri, bagaimana orang lain memandang kita, saran serta outcome-nya. Dan di setiap kartu nanti akan tertulis kartu apa itu. Oke, kita mulai Taurus. Kartu pertama. Ini adalah corn-nya, jadi apa sebenarnya yang terjadi? Adalah Knight of Gabriel. Ini, time to take action. Ini waktunya bertindak. Great passion for a cause. Jadi, ada sesuatu yang ingin dikejar oleh Taurus. Instinctively knowing just what to do. Jadi, sebenarnya ini sudah tinggal melakukan penuh percaya diri seharusnya. Taurus, karena ini semuanya kan tidak ada yang terbalik. Jadi, entah dia arahnya ke atas atau ke bawah. Tapi, saat ini posisinya adalah Taurus diminta untuk confident, enthusiastic, dan segera ambil tindakan. Tetapi, ada crossing-nya adalah Queen of Ariel. Karena ini crossing, jadi sifatnya adalah yang sedikit menahan. Dan Queen of Ariel ini sebenarnya adalah diri mu Taurus. Mature, practical, generous, happy. Ini sedikit menahan. Stop, jangan terlalu bersemangat. Nurture yourself and those you love. The ability to make anything more beautiful, practical, and wise advice. Jadi, barangkali Taurus juga, walaupun ingin segera melakukan, pada saat yang bersama juga ingin semuanya sempurna. Jadi, sangat berhati-hati. Menahan. Nah, ini di bawahnya adalah the basis of the situation. Kalau saya sebut dengan root cause. Ini yang di bawah, sini yang hijau. Nah, ini kan kayak four of cups ya. Jadi, sangat berhati-hati. Seek out other possibility. Look for magic in life. Be aware of your own emotions. Jadi, antara bingung karena ingin sudah melakukannya, sudah harus take action. Tapi, sebenarnya, apa benar? Jadi, ada keraguan. Di bawahnya ada keraguan. Ini sesuatu yang dilakukan di beberapa saat yang lalu. Pasting related to situation adalah peace. Release the past. There is a more enriching future coming. Let go and let God. Jadi, kalau saya melihat, karena ini kembali lagi kartunya kan semua ke atas. Kita tidak tahu persis sampai di mana. Aries yang mendengarkan ini sudah berdamai dengan situasi ini. Apakah benar-benar yang lalu tidak lagi menghantui? Karena kita lihat sebenarnya keraguan masih besar di hati Taurus. Yang dipikirkan, kenapa ini menjadi pertanyaan besar? Apakah memang rela melepaskan masa lalu? Karena kita lihat, yang dipikirkan, there is something better waiting for you. Do what you know is right for you. A spiritual quest. Jadi, karena memang yang lalu benar-benar harus ditinggalkan untuk bisa maju and take action di sini. Take action ini membutuhkan make peace dengan masa lalu dan kemudian meninggalkan yang mungkin sudah dilakukan. Kita lihat gambar ini perempuan yang sebelahnya ada anjing ini yang menemani. Berarti, sebelah kanannya ada peti berisi uang. Tetapi, dia ingin melangkah ke jembatan ini. Nah, ini potensi yang akan dilakukan ke depan adalah akhirnya Taurus stuck. Eight of Michaels. Tetapi, walaupun rasanya stuck, you can be free. Sesungguhnya kamu bisa melepaskan diri. Make courageous choices to change your situation. Not seeing things clearly. Barangkali ada hal yang belum dilihat. Oke, ini apa yang dilihat Taurus tentang diri sendiri. Jadi, the power you can demonstrate in this situation adalah mengubah hidup. A sudden revelation that offers freedom break free of procrastination ya, itu menunda-nunda embrace the opportunity that change brings ya, jadi setelah stuck ini stuck, gambarnya stuck dia berada di gerbang sudah mau jalan tapi dia ragu-ragu bukannya lihat ke depan tapi dia masih berpikir-pikir akhirnya power yang bisa ditunjukkan oleh Taurus adalah mengubah hidupnya ya, mulai saja. Barangkali memang kenapa ragu-ragu karena orang lain melihatnya memang masih ada masalah yang menggantung a change a challenge you can resolve withdraw from the drama of others have passion with yourself and those around you jadi, barangkali yang menahan tidak hanya dirimu yang berhati-hati dan berusaha untuk menjadi perfect barangkali orang lain juga takut kehilangan dirimu yang berubah anyway ini adalah saran ya dan kalau disini sebutnya your hope and fear a situation has ended ya, karena memang ada sesuatu yang baru ada kesempatan di depan yang membuat ragu-ragu dari kemarin a situation has ended you are finally free pada akhirnya sekarang dirimu sudah bebas tapi kebebasan itu barangkali belum sepenuhnya dirasakan masih ada ketakutan-ketakutan yang menahan Taurus untuk melakukan perubahan new opportunities for happiness will now follow put the past behind you berkali-kali disebut put the past behind you ya dan ini adalah final conclusion of the question ya, kartu terakhirnya king of Michael wisdom and objectivity are important now stay in your integrity a situation that calls for honest and open communication jadi kalau misalnya tadi kita lihat kartu yang orang lain pengaruh orang lain ke Taurus adalah menahan dirimu cobalah untuk melihat situasi ya bahwa ada hal lain di depan sehingga Taurus menggunakan rasionalnya rasionalnya ya, pikirannya untuk memecahkan masalah ini ya jadi bukan dipakai karena ini masalahnya adalah the matters that you solve now nya adalah queen of Ariel maka conclusion-nya akhirnya sebaiknya adalah menggunakan rasio karena disini yang penting adalah bukan hanya drama tetapi juga fokus apa yang terbaik buat dirimu karena drama sudah pasti ada dan itu datangnya dari orang lain mungkin ada sebagian dari dirimu yang tidak mau melepaskan masa lalu tetapi jika sangat jelas situation has ended and you are finally free ya new opportunities for happiness will now follow dan put the past behind you maka yang terbaik adalah menggunakan analisis rasio dan logika oke wanita indah dari sini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati